Ingat Taufik Kiemas, suami Megawati, dikenal sebagai negarawan, kisah cinta keduanya dibuatkan film. Siapa yang tak kenal dengan Taufik Kiemas? Dia adalah seorang negarawan dan politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai ketua majelis permusyawaratan rakyat Republik Indonesia sejak 1 Oktober 2009 hingga kematiannya pada 8 Juni 2013. Ia juga merupakan suami dari Presiden Indonesia kelima, Megawati Soekarnoputri. Taufik lahir dari pasangan Cik Agus Kiemas dan Hamzah Tun Rusyada. Ayahnya berasal dari Sumatera Selatan sedangkan ibunya seorang Minangkabau. Ia merupakan penghulu kaum keluarga ibunya di Kanagarian Sabu, Batipuh Ateh, Tanah Datar, Sumatera Barat dengan gelar Datuk Basa Batuah. Taufik mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan tergabung aktif dalam gerakan mahasiswa nasional Indonesia semasa ia mahasiswa. Taufik saat menjadi anggota DPR RI periode 1999 hingga 2004. Taufik Yemas memulai karir politiknya ketika dia dibangku mahasiswa dengan bergabung sebagai anggota GMNI. Kemudian ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia dan terpilih sebagai anggota DPR MPR RI pada tahun 1992. Selama masa Orde Baru, karir politiknya banyak dikebiri oleh pihak penguasa. Karirnya mulai cemerlang setelah rejim Soeharto tombang. Pada pemilu 1999, Partai Demokrat Indonesia, Perjuangan atau PDIP Perjuangan keluar sebagai pemenang. Pemenangan ini mengantarkan istrinya menjadi wakil presiden dan kemudian presiden Indonesia kelima. Kini, sebagai salah satu tokoh penting di partai, Ia menjabat sebagai Kedua Dewan Pertimbangan Pusat atau DPRPU. Ia kembali terpilih menjadi anggota DPR periode 2009-2014 dari PDI Perjuangan untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat II. Sebagai politikus terkemuka, banyak penulis yang mengulis karir Taufik Yemas. Di antaranya ialah karya Derek Manangka yang berjudul Jurus dan Manufur Politik Taufik Yemas. Memang lidah tak bertulang yang terbit pada tahun 2009. Keseharian dan wafat. Taufik Yemas menderita gangguan jantung dan ginjal. Ia pernah menjalani operasi pemasangan alat pacu jantung di rumah sakit jantung. Harapan kita Jakarta pada Oktober 2005 dan dirawat selama dua minggu lebih. Pada 17 Desember 2011, ia menjalani operasi pergantian baterai alat pemacu jantung di rumah sakit Harapan Kita. Setelah menjalani perawatan di Singapur General Hospital, Singapur. Pada hari Sabtu 8 Juni 2013 pukul 19.05 waktu setempat, Taufik Yemas meninggal dunia di Singapur General Hospital akibat sakit jantung. Jenajahnya disalatkan di hanggar landasan udara Halim Perdana Kusuma. Sebelum dimakamkan secara militer pada 9 Juni 2013 di Blok M114, Taman Makam Pahlawan Kalibata di samping makam kedua orang tuanya. Kisah hidupnya? Kisah hidup suami Megawati Soekarno Putri yang digambarkan dalam film Taufik Lelaki yang Menantang Badai. Film ini penuh warna, terutama mengisahkan masa remaja Taufik Yemas, dan kemudian menjadi aktivis mahasiswa yang mendukung Presiden Soekarno. Karena aktivitas Taufik sebut, topiknya masa-masa hidupnya pernah mendekam di dalam penjara pada masa rezim Orde Baru. Tapi film ini bukanlah film politik, melainkan film drama yang mengangkat perjuangan hidup seorang anak manusia, sehingga menjadi pemimpin dan negarawan. Dalam film ini juga ditampilkan romantika asmara Pak Taufik dan Bumegawati Soekarno Putri, ujar Muhammad Yamin, penggagas, dan produser eksekutif film ini. Produser eksekutif lainnya adalah Idrus Al-Has dan Imran Hasibwan. Film berdurasi 115 menit ini didukung para artis muda dan aktor-aktor senior. Yang memerankan karakter Taufik Lelaki adalah Ahmad Megantara, dan yang berperan sebagai Megawati Soekarno Putri adalah Agni Nihak. Juga ikut main dalam film ini, aktor muda Brandon Salin, Bento Siapani, sedang kecerdasan Taufik Lelaki. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum, bye-bye.